Intro Ya, mengawali informasi pertama pemirsa Gebiar Pesta Bola Piala Dunia Qatar 2022 resmi dikelar Selama 30 hari ke depan, turnamen sepak bola bergensi antar negara ini akan berlangsung Piala Dunia tahun ini diikuti oleh 32 negara dengan jumlah pertandingan sebanyak 64 laga Di Kabupaten Jumber, kemeriahan nonton bareng Piala Dunia juga digelar selama sebulan penuh Yang juga melibatkan para pelaku UMKM Wah, 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 perhelatan albar Piala Dunia Qatar 2022 telah resmi dimulai Memanfaatkan event bola terbesar di dunia, Kabupaten Jumber tidak mau ketinggalan Dengan mengadakan acara No Bergedin di alun-alun Jumber selama 30 hari Dengan total mempertontonkan 64 pertandingan secara full Nah, pemirsa di mana pada hari ini, Minggu 20 November 2022 Tepat di belakang saya saat ini sudah ada layar besar dan panggung lewah Yang nantinya akan turut memeriahkan acara opening seremoni Vivo World Cup 2022 Yang menariknya pemirsa pada malam hari ini akan diadakan berbagai macam kegiatan Yakni salah satunya adalah doa bersama yang ditujukan untuk para korban jiwa dalam tragedi kanjuruhan Nah, dapat kami laporkan juga pemirsa kondisi terkini alun-alun Jumber Sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang hendak nober Pertandingan pertama yakni Tuan Rumah Qatar melawan Ecuador Nah, menariknya pemirsa, selain dipadati oleh masyarakat yang hendak nober Alun-alun Jumber saat ini di sisi kanan dan kirinya Sudah ada banyak sekali stand-stand UMKM yang siap untuk menjajakan dagangannya Lalu bagaimana keseruannya? Berikut tempatan selengkapnya untuk Anda Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga tadi sudah Seperti inilah kemeriahan opening seremoni nonton bareng Piala Dunia di alun-alun Jumber Minggu Malam Berbagai rangkaian acara dikelar untuk memeriahkan Piala Dunia 2022 ini Kiat diawali dengan doa bersama yang ditujukan kepada para korban kerusuhan kanjuruhan malang beberapa waktu yang lalu Hadir langsung Bupati Jumber Hendi Siswanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kasih Fajarini Serta jejaran Forgo Pimda Kabupaten Jumber Mengambil tema Weswayahe Jumber Pesta Bola Bupati Jumber berharap momen tragedikan juruhan dan piala dunia ini menjadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia Terlebih di Jumber, tak hanya kebangkitan sepak bola Acara yang juga diisi oleh bazar UMKM ini juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM Penonton yang hadir nantinya bisa berbelanja atau jajan sambil nonton bareng Setidaknya ada 200 stand UMKM yang akan meramaikan nonton bareng selama sebulan penuh Alhamdulillah berpilalamin malam hari ini tanggal 20 November 2022 di Alun-Alun Kota Jember Saya berucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Super Soccer Jarum Yang telah mensponsori, yang telah mendukung kegiatan nonton bareng di Alun-Alun Kota Jember ini Dan full sudah seluruhnya 100% disupport oleh Jarum Super Dan ini bisa diikmati oleh masyarakat Jember Tentunya tadi Alhamdulillah dengan adanya event sepak bola, nonton bareng sepak bola pelat dunia Selama satu bulan penuh di Kabupaten Jember ini Kita mulai tadi dengan kita berdoa bersama, berjikir, tahlil Dan diakhiri oleh solawatan bersama dari grup ishari untuk berdoa untuk saudara kita Yang baru lalu bulan Oktober kemarin terjadi tragedi di Kanjuruan Tentunya itu yang pertama, yang terakhir Dan ini insya Allah itu semua akan ada berkah dari itu semuanya Ada hikmah dari semua perjadian-perjadian itu Sepak bola Indonesia harus tetap bangkit insya Allah dari kanjuruan ini untuk Indonesia tentunya Untuk bisa bangkitan sepak bola Indonesia dimulai dari peristiwa kejuruan ini Dan tentunya kami berdoa tadi mudah-mudahan semua arwah yang telah dipanggil oleh Allah Di Kanjuruan semua diterima oleh Allah semua Dan diberikan kemudahan dan insya Allah semua khusus khutimah Dan keluarga yang tinggal akan diberikan kesabaran Dan mari kita tetap semangat bahwa sepak bola di Indonesia harus tetap bangkit Dan harus dan wajib menjadi yang terbaik nantinya Insya Allah di Jember kami disini acara kegiatan nonton bareng ini Mulai jam 5 sore sampai jam 2 pagi Dan diikuti oleh UMKM UMKM-UMKM ada 247 UMKM yang ikut serta Di dalam kegiatan nonton bareng ini Tentunya apa, kenapa UMKM harus ikut serta Kembali lagi bahwa kita ekonomi kerajatan harus segera bangkit Bagaimana untuk menatap ekonomi tahun 2023 Lewat UMKM dan kami percaya bahwa dengan geliatnya UMKM Ini akan mengakar ekonomi kita di Jember ini Terutama dan di Indonesia kita bisa bertahan di dalam kondisi ekonomi apapun Usai menggelar seremoni pembukaan Giat Nobar Piala Dunia Hatar 2022 Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Jember juga ikut bersama ribuan warga Yang hadir menonton pertandingan tembuka Yakni Tuan Rumah Hatar melawan Ekuador Yang memirsa kita dapat saksikan bersama Tempat di belakang saya saat ini sudah dimulai kick off Babak pertama laga pembuka Antara Tuan Rumah Hatar melawan Ekuador Jadi untuk Anda para Alun-alun Kabupaten Jember Untuk mengajak saudara, teman atau pasangan Tetapi reaction Media Teh k directive Time 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 TV melaporkan